Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Nggak kerasa kan? Tiba-tiba udah hari minggu aja Nah itu dia, itu pertanda ada semangat dalam hidup kamu Yang membuat hidup kamu jadi lebih baik nih kayaknya Iya dong, semangat terus karena hari ini teman-teman Saya juga kembali akan memberikan kamu sebuah inspirasi Yang insyaallah dengan izin Tuhan ini loh yang bisa mengeluarkan hidup kamu dari masalah Nah tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja dengerin kira-kira topik apa sih mas Yang akan kita bahas di hari ini, kok kayaknya seru banget Bener, ini seru banget dan pastinya ada kaitannya dengan permasalahan hidup kamu Ini dia Jadi gini teman-teman Ada saatnya dalam hidup kita, kita harus mengakui kita merasa lelah Bener nggak? Kamu sebagai sahabat saya, jujur aja deh Bener nggak sih tebakan saya Kayaknya dalam diri kamu nih lagi ada perasaan lelah ya Perasaan capek, nggak tahu mau melakukan apa buat hidup kamu berikutnya Capeknya bukan karena apa mas Capek karena saya udah dalam sebuah keadaan yang sama terus Diteken-tekan terus, sakit hati terus, lama-lama saya jadi capek, nggak tahu harus ngapain Gitu kan? Nah, kalau memang itu permasalahan kamu, sama banget Dengan sebuah kisah atau cerita yang akan saya bacakan nih Dari sahabat pagar kehidupan yang mengirimkan ceritanya ke Instagram Inspirasi pagar kehidupan Begini bunyinya Selamat pagi Mas Aryan Surya Assalamualaikum, salam sejahtera Nama saya adalah Deddy Berasal dari kota Madiun Begini Mas, saya itu pengagum berat pagar kehidupan dari setahun yang lalu loh Banyak banget video-video pagar kehidupan yang saya bersyukur Sudah bisa mengeluarkan saya dari masalah Nah Mas, saya izin curhat dulu ya Saya punya masalah nih Yang ada kaitannya dengan masalah kelelahan batin Jujur, saat ini saya sudah berkeluarga Keluarga saya baik-baik saja Tapi, permasalahan saya justru muncul dari pihak mertua Mas Kenapa ya? Dari awal pernikahan kami Kok pihak mertua itu seolah-olah membenci saya tanpa alasan yang jelas? Jujur Mas, saya ini sedang mengalami lelah batin Tapi saya cinta banget sama istri dan anak-anak saya Bagaimana ya solusinya untuk menghadapi kelelahan hati atau kelelahan batin ini Tolong bantuannya, terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Nah, ini loh teman-teman Coba deh Coba sekarang saya ingin kamu berkaca dengan diri sendiri teman-teman Betul Sebagai sahabat saya Jujur ya, tolong dijawab Pernah gak sih Kamu mengalami sebuah keadaan yang sama Seperti orang yang barusan curhat Bukan dibenci mertua mungkin Bukan disentimenin mertua Maksud saya hati kamu tuh Betul Yang di dalam dada Ngerasa capek Pernah gak? Pernah ya? Atau jangan-jangan sekarang kamu sedang mengalami itu ya Capek karena perilaku orang lain Yang menekan-nekan kamu Yang membuat dirimu kayaknya udah hampir Aduh Apa gue mati aja ya Gue capek nih gak tau mau ngapain lagi Nah, itu tuh Itu pertanda kamu butuh bantuan Gini Obat dari segala keputus asaan Yang selama ini suka datang dalam hidup saya itu cuma satu Dengerin baik-baik Obat itu adalah kembalikan pandanganmu kepada niatmu Saya ulangi Obat dari segala keputus asaan adalah apa? Kembalikan semuanya kepada niat awalmu Itu loh Itu yang selama ini sering membuat kita tuh jadi lupa diri Pengen bunuh diri lah Pengen marah-marah lah Nangis bombay Itu karena kita lupa Lupa apa mas? Lupa mengembalikan diri kita Kepada apa sih niat awal kita dulu Menjalani hal ini Iya kan? Gak percaya? Oke, sekarang kita tes Sekarang tolong Bayangkan hal apa sih Yang baru-baru aja membuat kamu maaf Hampir putus asa Coba pikirin hal apa itu Nah sekarang Saya tanya tolong dijawab dalam hati ya Bener gak sih hal itu membuat kamu jadi putus asa Karena kamu lupa apa niat awalmu menjalani hal tadi Contoh, saya kasih contoh Ada orang Dia udah capek banget bikin skripsi nih Udah bikin skripsi ditolak mulu Kuliahnya lama banget gitu ya Dia udah hampir putus asa tuh Begitu dia datang ke saya Saya tanya Emang niat kamu dulu kuliah apa? Dia gak bisa jawab Dia gak bisa jawab teman-teman Begitu saya tanya gitu Dia gak bisa jawab Saya bilang Itu loh yang membuat kamu jadi lama kuliah Karena niat awalmu tidak jelas Orang yang niat awalnya jelas Dalam hal apapun teman-teman Dia mengerjakan sesuatu itu cepat Kalaupun ada masalah Dia akan menjadikan itu sebagai tantangan Bukan cobaan Nah sekarang coba tanyakan Bagi kamu yang punya permasalahan kuliah Tanyakan diri sendiri Saya ini dulu niat awalnya kuliah buat apa sih? Oh, buat membahagiakan orang tua Pikirin tuh orang tua Jadikan itu motivasi Ketika skripsi belum diterima Pikirin orang tua yang kamu sayangi Lama-lama jadi semangat lagi Bener gak? Bagi kamu sekarang Yang udah hampir putus asa dalam pernikahan Kayak teman kita tadi yang curhat tuh Sekarang pikirin Tolong pikirin Apa niat awal dulu Kamu membangun pernikahan? Pikirin niat awalnya apa? Oh, saya ingin beribadah kepada Tuhan mas Saya ingin membangun keluarga Yang bener-bener bisa saya bawa ke surga bersama saya Nah itu pikirin Jangan hanya karena perilaku orang lain Mertua lah Tetangga lah Kita jadi putus asa Gak boleh Kalau kita mau putus asa Pikirin lagi Niat awal kita dulu apa ya? Jadikan itu semangat lagi Coba deh Mendadak semangat kamu jadi muncul lagi kan? Nah itu loh Itu hebatnya kekuatan niat Jadi gini teman-teman Saya cerita dulu ya Saya pernah membicarakan Mengenai kekuatan niat Kepada teman-teman saya Saya bilang gini Saya tanya juga nih Sama kamu sebagai sahabat saya Apa bedanya Kalau yang muslim nih ya Apa bedanya Solat subuh Sama solat tahajud Selain waktunya Apa bedanya? Apa bedanya Solat tahajud Dan solat subuh Selain waktunya Yang membedakan adalah Betul Niatnya Apa yang membedakan Solat zuhur Sama solat asar Selain waktunya Yang membedakan Niatnya Apa juga yang membedakan Orang yang sedekahnya tulus Sama orang yang sedekahnya Mau pamer Yang membedakan adalah Niatnya Bentuknya sama Tapi kalau niatnya beda Dihitung menjadi pahala Atau dosa Tergantung dari Niatnya Nah itu loh Kehebatan niat Sekarang Ayo Saya tahu Kamu capek Saya paham kok Tapi coba pikirin deh Niat awal kamu Menjadi seorang anak Itu apa sih? Kalau kamu sekarang Lagi diteken-tekan Sama orang tua Orang tua saya tuh Masukanya neken saya Terus Saya sampai jadi stres Saya hampir bunuh diri Karena perilaku bapak saya Perilaku ibu saya mungkin Orang tua saya tuh Kayak gak ngertiin saya Iya mas Saya bingung harus ngapain Sebentar Sambil kamu ngambil nafas Pikirin Apa niat kamu Menjadi seorang anak? Apakah niat kamu Menjadi seorang anak Untuk membenci orang tua? Apakah niat kamu Sebagai seorang anak Ingin meninggalkan orang tua? Atau Niat kamu Sebagai seorang anak Ingin membahagiakan mereka kan? Pengen menolong mereka Selagi mereka masih bernafas kan? Emang mereka nyebelin Saya tahu Tapi kembalikan Ke niat awal kamu Pikirin Niat awal saya Bagi orang tua Apa ya? Oh yaudah Saya fokus ke niat saya aja deh Kalau saya capek Istighfar Bilang ya Tuhan Tolong saya Saya capek Berikan saya kekuatan Abis itu kembalikan lagi ke niat Kembalikan lagi ke niat lagi Lama-lama semangat kamu Muncul lagi Itu loh Kehebatan Dari niat Jelas ya? Oke Sekarang ini bahan praktek kamu Saya akan memberikan bahan praktek Sesuai dengan permasalahan kamu Sekarang Kalau permasalahan kamu Ceritanya ada di asmara Ini asmara dulu nih Ceritanya kamu sedang ingin menikah Sedang masa penjajakan lah gitu ya Di masa penjajakan ini Perilaku pasangan mulai aneh-aneh Membuat kamu jadi kayaknya tuh Tertekan banget Sekarang tanyakan diri kamu Apa niat awal kamu Membangun hubungan dengan orang tadi? Kalau udah kepikiran niat awalnya Bandingkan Apakah orang yang di samping kamu tadi tuh Yang membuat kamu tertekan Dia bisa gak memenuhi niat awal kamu? Kalau bisa lanjutkan Kalau tidak tinggalkan Nah jika kamu sudah menikah Caranya juga sama Coba sekarang Apa sih yang terjadi dalam rumah tangga kamu? Ketika sesuatu cobaan terjadi dalam rumah tangga kamu Pikirin apa yang menjadi niat awal kamu Dulu membangun rumah tangga Kalau niat awal kamu membangun rumah tangga Itu untuk ibadah Pertahankanlah keluarga itu dalam rangka ibadah Bukan dalam rangka memenuhi ego pribadi Jelas? Nah itu kalau urusan asmara Bagaimana kalau urusan pekerjaan mas? Karir saya ini kok kayaknya lagi dicoba mas Saya jadi jenuh Caranya sama Perhatikan apa sih Yang menjadi niat awal kamu Memulai karir ini Anggap saja ceritanya kamu membuka toko Atau membuka kafe lah gitu ya Tiba-tiba nih kok kafenya sepi Tokonya sepi gitu Gimana caranya mas? Supaya saya semangat Perhatikan apa yang menjadi niat awal kamu Dulu membuka toko Apa yang menjadi niat awal kamu Membuka kafe Kalau diri kamu mungkin seorang youtuber Apa niat awal kamu dulu membangun channel ini? Kembalikan semua ke niat awal Kalau niat awalnya kamu udah inget Tanyakan diri lagi Oh apakah hanya karena cobaan sesimpel ini Saya menyerah Padahal niat awal saya sempurna Nah itu Biasanya kalau kamu sebagai sahabat saya nih Ingat niat awal kamu yang bagus Jadi semangat lagi loh Coba deh kalau gak percaya Dipraktekin Nah yang terakhir Termasuk juga Kalau kamu ingin memilih Yang namanya teman Ini penting nih Ini tolong didengerin baik-baik ya Banyak sahabat pagar kehidupan Yang nasibnya berantakan Karena salah pilih teman Sekarang coba deh Yuk kita pikirin Sekarang saya minta tolong kamu Bener Kamu sebagai sahabat saya Tolong pejamkan mata Kita pejamkan mata dulu Sekarang pejamkan mata Terus pikirkan semua teman-teman yang kamu punya Pikirin di dalam bayangan kamu Semua teman-teman yang kamu punya Sekarang tanyakan diri kamu sendiri Tanyakan bersama dengan saya Apa yang menjadi niat awal saya Berteman dengan mereka Itu Muka-muka yang ada di bayangan kamu tadi Kamu tanyakan satu-satu Kenapa saya dulu mau berteman dengan dia Niat awalnya apa Niat awal saya apa Kalau diantara mereka Ada yang perilakunya berseberangan Dengan niat awal kamu Tinggalkan teman-teman tadi Karena teman yang salah Tidak sesuai dengan niat awal kamu Ingin berteman dengan mereka Itu yang bisa membuat hidup kamu Jadi berantakan Contoh Misalnya saya berteman dengan dia mas Tujuannya baik Ingin menjadi orang positif Bagus Tapi di tengah jalan Teman saya ini malah ngajakin Yang enggak-enggak mas Ngajakinnya mungkin ke arah-arah yang Narkoba lah Ngajakin saya tuh ke arah-arah yang Ngomongin negatif terus Nah terus saya harus gimana Tinggalin Kan dia udah berseberangan Dari niat awal kamu Membangun pertemanan dengan dia Nah Jelas kan Masuk akal gak nih Masuk akal Itu loh Yang membantu saya Selama ini Mengeluarkan diri Dari masalah Kembalikan semuanya Kepada niat kita Yang utama Ingat Ingat Niat Itu yang penting Oke Oke selamat penjalan Di minggu yang baru teman-teman Selalu libatkan Yang maha kuasa Dalam perbuatan baik kamu Dan ingat ya Video ini adalah Bahan praktek kamu Selama beberapa hari ke depan Insya Allah Dengan izin Tuhan Kalau kamu mempraktekan ini Lihat deh Lihat Pasti akan ada perubahan Dalam hidup kamu Yang bisa kamu perlihatkan Kepada orang-orang Di sekitar kamu Nah sekarang Saya minta tolong sama kamu Boleh gak Minta tolongnya gini Video ini kan Alhamdulillah Bagus buat kamu ya Mau gak Tolongin saya Dengan sharing video ini Kepada orang-orang Bagikan di WA Bagikan di Line Bagikan di Facebook Di Instagram Dimanapun Kamu bisa membagikan video ini Tolong kasih tau Kepada orang-orang Bahwa eh Ada loh yang namanya Pagar kehidupan Yang Alhamdulillah Sudah merubah hidup saya Ingat Ketika diri kamu Membagikan kebaikan Kebaikan itu Akan datang kembali Kepada hidup kamu Kasian kan Kalau mereka gak tau Pagar kehidupan Enak loh Kalau hidupnya ketolong Oke Selalu semangat teman-teman Selalu ada saya disini Sahabat baik kamu Aryan Surya Dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya